Pemirsa sebuah rumah digerbek petugas badan pom daerah istimewa Yogyakarta dan polisi. Mesbabnya rumah dijadikan sebagai gudang obat tradisional tanpa izin edar. Pula para obat mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan. Benar saja, petugas menemukan ribuan kemasan obat yang terdiri dari 39 macam. Waspada memilih obat. Ingin sehat? Salah-salah bisa sekarang. Penggerbekan gudang obat tradisional ilegal dan mengandung bahan kimia obat di dusun Kowang Trimulyo Jertisban, Kulogyakarta, Rabu Malam berawal dari kecurigaan petugas badan pom terhadap penjualan obat di kawasan Jalan Monosari. Setelah diselidiki, ternyata obat tradisional tersebut ilegal atau tidak ada izin edarnya dan mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Petugas pun mengelidiki asal-muasal obat. Ilegal tersebut. Akhirnya, petugas menemukan alamat tempat penyimpanannya. Di dalam rumah yang dijadikan gudang obat ilegal tersebut, ditemukan ratusan dus yang berisi ribuan obat tradisional ilegal. Seluruh obat tradisional tersebut disita dan dibawa ke kantor Pemadhan Pom Daerah Istimewa Yogyakarta. Petugas juga mengamankan tersangka pemilik rumah, serta mobil yang digunakan untuk mendistribusikan obat-obat ilegal tersebut. Demikian laporan tim liputan topik. Bakpuk, bakpuk. Seorang lelaki yang rajin gentayangan menggasak harta benda orang di Padang, Sumatera Barat, bonyok digebuki orang banyak. Mau tahu barang yang ditilap dari operasi terakhir si maling? Tabung gas LPG. Lelaki ini akhirnya kena batunya, digebuki ramai-ramai warga. Karena ia diduga kerap bergentayangan, nyolong harta benda di senyugah rumah di Jalan Samodera RT 02, RW 03, Kelurahan Ololadang, Kecepatan Padang Maret, Kota Padang. Saat pertolahan akhir kriminalnya di kawasan itu, warga kembali melihat wajahnya yang sudah ditandai sebagai maling. Saat dievakuasi petugas ke kantor polisi, masih ada saja warga yang melayangkan pukulannya ke wajah pelaku karena jengkel dengan kelakuannya. Kini petugas Polsek Padang Maret masih menelusuri ke mana barang bukti berupa tabung gas LPG yang dicolongnya telah dijual oleh pelaku. Demikian laporan Indra Mayroli dari Padang, Sumatera Barat.